Apa itu SGII? Singkatan yang bikin Caimin diselepet Gibran Rakabuming saat debat Cawapres. Singkatan SGII langsung ramai jadi pembicaraan pasca dibahas oleh Gibran Rakabuming saat debat Cawapres 2024. Pada Jumat 22 Desember 2023 malam kemarin, Gibran pertama kali mengucapkan singkatan tersebut saat punya kesempatan memberikan pertanyaan kepada Caimin. Tetapi, tak banyak yang tahu singkatan tersebut termasuk Caimin sendiri. Gus Muhayman ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin Gus Muhayman paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhayman untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGII? Penyagi Gibran dikutip Sabtu 23 Desember 2023. Terus terang SGII saya nggak paham. SGII itu apa? Timpal Caimin. Alhasil, singkatan SGII sendiri langsung jadi trending topic di media sosial. Lalu, apa sebenarnya SGII? Dalam debatnya, Gibran telah menunturkan kalau SGII merupakan singkatan dari State of the Global Islamic Economy. Istilah tersebut merupakan laporan indikator ekonomi Islam global yang dirilis di Narstandar, di Dubai, Uni Emirat Arab. Laporan tersebut mencakup 81 negara di dunia, di mana Indonesia sendiri berada di peringkat tempat di bawah Malaysia, Arab Saudi, UAE, dan di atas Turki pada laporan 2022. Peringkat tersebut sama seperti tahun sebelumnya. Pada situs di Narstandar, tercatat kalau kriteria yang menjadi penilaian mencakup sektor keuangan Islam, makanan dan minuman halal, kosmetik halal, obat-obatan halal, perjalanan ramah muslim, fashion senderhana, juga media dan rekreasi bertema Islam. Dalam laporan SGII 2022, peringkat keempat di Indonesia terkait hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan sehat. Sedangkan terkait produk makanan halal, Indonesia menempati peringkat dua dunia. Sementara untuk peringkat Islamic Finance, Indonesia berada di posisi tujuh, fashion ramah muslim peringkat tiga, dan kosmetik serta obat-obatan halal menempati peringkat sembilan. Meski secara peringkat keseluruhan posisi Indonesia stagnan, CEO di Narstandar, Raffi Udin Sikoh, menilai kalu Indonesia mengalami kenaikan signifikan di sektor makanan halal. Hal ini terbukti dari kenaikan dua peringkat dalam sektor halal food. Indonesia mempertahankan posisi keempat di GIEI secara keseluruhan peringkat. Indonesia terus memperlihatkan kinerja yang baik dalam meningkatkan peringkat halal food. Kata Raffi Udin dalam peluncuran SGE 2022 dikutip dari situs Kementerian Para Industrian. Kmenamu Kategori